Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat kue sus yang sangat enak Tanpa pengembang, namun tetap mengembang Dan yang pasti, anti gagal Cara membuatnya itu pun simple banget Bisa untuk isian snack box Atau untuk ide jualan Dan ini hasilnya, kita belas aja menjadi dua Tuh kan, hasilnya bagus banget Isinya banyak, karena tengahnya benar-benar kopong Kita coba ya guys Bismillahirrahmanirrahim Hmm, ini enak banget Mantep, sumpah, guri banget Yummy banget, wajib dicoba ya guys resepnya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih Kepada semuanya, karena sudah kesana ini Langsung saja, check it out Bahan-bahan untuk kulitnya 200 ml air 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam 125 gram margarin 150 gram tepung terigu 3 butir telur Cara membuatnya Tuangkan air ke dalam wajan seperti ini Kemudian margarinnya Kita tuangkan saja Seperti ini Tuangkan 1 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh vanili 1 sendok makan gula pasir Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Aduk sampai mendidih Setelah mendidih Tuangkan tepung terigunya Aduk hingga tercampur rata dan matang Ketika tepung dimasukkan Maka apinya dikecilkan saja Agar tidak gosong Setelah mengental dan tercampur rata Seperti ini Kita matikan saja kompornya Dan tunggu agak dingin Kira-kira 15 menit kemudian Setelah 15 menit kemudian Siapkan mixernya Kemudian kita pindahkan adonan tadi Yang sudah didinginkan selama 15 menit Kemudian kita tuangkan telurnya Seperti ini Kemudian kita mixer saja Hingga tercampur rata Mixer kurang lebih 7-10 menit Dan ini sudah tercampur rata Karena sudah 7-10 menit Langsung saja kita tempatkan Wadah segitiga Maksudnya wadah segitiga itu Plastik segitiga ya guys Nah seperti ini Kita masukkan jangan semuanya dulu Agar lebih mudah untuk Membentuknya nanti Setelah kita masukkan wadah Nanti kita ikut dengan rapi Kemudian siapkan Cetakan nastar seperti ini Potong ujung plastik segitiga Agak besar Lalu masukkan cetakannya Seperti ini Untuk lebih mudah Mencetak kue susnya nanti Nah seperti ini ya guys Selanjutnya Adonan kue sus tadi Yang sudah di plastik segitiga Juga kita gunting Kemudian kita masukkan Kedalam cetakan Satunya tadi Cetakan nastar Maksudnya Seperti ini ya guys Tampilannya Selanjutnya Selanjutnya Siapkan loyang Yang sudah diolesi margarin Lalu Kita cetak saja Seperti ini Besar kecilnya Kue sus Disesuaikan dengan Selera masing-masing Ini saya Mencetaknya tergolong kecil Jadi Kalau dijual itu Bisa lebih murah harganya Dan Paling tidak Jadinya lebih banyak Kalau orang Jawa Bilangnya mbak bari Nah seperti ini hasilnya Ini walaupun kecil seperti ini Nanti hasilnya mengembang Dan jadinya juga akan Lebih besar Walaupun tanpa pengembang Lakukan pencetakan Sampai selesai Dan ini sudah selesai Kemudian kita oven saja Dengan suhu 180 derajat Selama 1 jam 15 menit Atau disesuaikan dengan Suhu oven masing-masing Ya guys Tapi biasanya juga Tidak jauh-jauh Antara 170 80 Atau 90 Setelah kita masukkan Sebaiknya Nanti menit ke 30 Kita buka Dan kita pindah Yang atas pindah ke bawah Yang bawah pindah ke atas Agar tidak kosong Sambil menunggu 1 jam 15 menit Kita membuat isiannya Bahan-bahan untuk isiannya 30 gram tepung maizena 60 gram gula pasir 1 sendok teh vanili 250 mili air susu 1 putir telur 1 sendok teh garam Sedangkan cara membuatnya Tuangkan tepung maizena Ini saya menuangkannya Agak banyak Karena saya bikinnya 2 porsi ya guys Maksudnya 2 resep Jadi agak banyak Kemudian masukkan Susu cairnya Seperti ini Boleh pakai susu bubuk Yang dicairkan Tapi ini saya pakai susu UHT Agar lebih enak Kita aduk hingga tercampur rata Dan jangan sampai ada yang bergerindil Tuangkan 1 butir telur Dan saya menuangkannya 2 butir telur Karena memang saya bikinnya 2 resep ya guys Jadi hasilnya lebih banyak nanti Kemudian aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian masukkan gula pasirnya Vanilinya Dan sejumput garam Seperti ini Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah benar-benar rata Dan gulanya larut Langsung saja kita panaskan Di atas kompor Seperti ini Dengan api kecil Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin Seperti ini Aduk hingga tercampur rata Hingga margarinnya mencair Aduk terus Hingga tidak ada yang bergerindil Dan benar-benar matang Seperti ini Seperti ini Setelah benar-benar mendidih Berarti sudah matang Kita matikan saja kompornya Setelah benar-benar matang Kita siapkan saja plastik segitiga Agar tidak mengering nantinya Kalau ditaruh di luar Biasanya akan mengering Nah seperti ini Contohnya Setelah kita isikan Kita tutup rapat Atau kita ikat Dan kita sisikan dahulu Dan ini sudah 30 menit Dan ini sudah 30 menit Kita pindah yang atas Pindah ke bawah Yang bawah Kita pindah ke atas Dan ini kue susnya Ada yang dicetakan kecil Karena di loyangnya Sudah tidak muat ya guys Emang jadinya banyak banget Jadi benar-benar Kita pindah ke bawah bari 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 Yang kita terima kasih atas Dan ini sudah mengering Dan ini sudah mengering Mengering Kampu terima kasih atas Terima kasih atas setelah semuanya kita pindahin dari atas ke bawah yang bawah pindah ke atas berarti kita oven kembali total ovenannya itu semuanya 1 jam 15 menit dan ini sudah matang kita angkat dan kita dinginkan saja setelah dingin kita lepaskan saja kue susnya satu-satu kadang ada yang lengket ada yang enggak jika lengket gunakan spatula seperti ini agar dilepasinya itu bagus tidak pada rontok setelah kita lepasin kita sobek saja seperti ini itu hasilnya bagus banget kopong banget tengahnya benar-benar bolong kemudian kita isikan saja dengan isiannya tadi seperti ini jadinya lebih banyak ya guys setelah isiannya selesai kita beri kertas roti seperti ini agar tampilannya lebih cantik nah sudah jadi ya guys lakukan sampai selesai dan ini untuk yang diisi di bawahnya seperti ini itu dalamnya kopong juga sesuai selera saja boleh diisi dari bawah ataupun diisi dari atas kalau dari atas itu kita belah dulu kalau dari bawah kita tusuk saja pakai tusuk gigi seperti ini kemudian kita tutup kembali seperti ini agar rapi sama siapkan kertas roti seperti ini cantik banget ya guys sudah jadi cara pengisiannya disesuaikan selera masing-masing kalau saya lebih senang dibelah karena hasilnya itu nanti kue susnya akan lebih banyak jadi lebih besar itu tadi cara membuat kue sus tanpa pengembang anti ribet dan anti gagal semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video